Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana cara membagi warisan menurut Islam? Dalam ajaran agama Islam sendiri terdapat hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan dari orang yang sudah meninggal pewaris, kepada orang yang masih hidup, ahli waris Islam mengatur dengan adil dalam pembagian harta warisan kepada ahli waris agar setiap ahli waris mendapatkan hak yang setara Pembagian harta warisan dalam Islam diatur dalam Al-Quran Surah Anissa ayat 11 Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu Yaitu, bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua Maka bagi mereka dua per tiga dari harta yang ditinggalkan Jika anak perempuan itu seorang saja Maka ia memperoleh separuh harta Dan untuk dua orang ibu bapak Bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan Jika yang meninggal itu mempunyai anak Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya Saja Maka ibunya mendapat sepertiga Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara Maka ibunya mendapat seperenam Pembagian-pembagian tersebut di atas Sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau Dan Sesudah dibayar hutangnya Tentang orang tuamu dan anak-anakmu Kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat Banyak Manfaatnya bagimu Ini adalah ketetapan dari Allah Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana Quran Surah Anissa ayat 11 Ayat tersebut menjelaskan tentang 1. Pembagian harta anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan 2. Jika semua anaknya perempuan dan lebih dari dua orang Maka mereka akan mendapatkan dua pertiga dari harta yang ditinggalkan 3. Jika hanya memiliki satu anak perempuan Ia akan memperoleh setengah dari harta yang ditinggalkan 4. Jika yang meninggal mempunyai anak Kedua orang tua masing-masing mendapatkan satu per enam dari harta yang ditinggalkan 5. Jika yang meninggal tidak memiliki anak Dan hanya diwarisi oleh orang tuanya saja Maka ibunya mendapat satu per tiga 6. Jika yang meninggal mempunyai beberapa saudara Maka ibunya mendapat satu per enam Selain itu dalam Al-Quran Surah Anissa ayat 12 juga dijelaskan Pembagian harta warisan Apabila seorang suami atau istri yang menjadi pewaris Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan bagimu Suami-suami Seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-isterimu Jika mereka tidak mempunyai anak Jika istri-isterimu itu mempunyai anak Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya Sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau Dan, seduah dibayar hutangnya Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan Jika kamu tidak mempunyai anak Jika kamu mempunyai anak Maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan Sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau Dan, sesudah dibayar hutang-hutangmu Jika seseorang mati Baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak Tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki Seibu saja Atau seorang saudara perempuan Seibu saja Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya Atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat Kepada ahli waris Allah menetapkan yang demikian itu sebagai Syariat yang benar-benar dari Allah Dan Allah maha mengetahui lagi maha penyantun Quran Surah Anissa ayat 12 Ayat ini menjelaskan mengenai 1. Apabila seorang istri yang meninggal Suami mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan Jika tidak memiliki anak 2. Jika istri memiliki anak Suami mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan 3. Apabila seorang suami yang meninggal Istri mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan Jika tidak memiliki anak 4. Jika memiliki anak Maka istri mendapatkan 1 per 8 dari harta yang ditinggalkan 5. Jika seseorang meninggal Tanpa meninggalkan ayah dan anak Tetapi memiliki seorang saudara laki-laki Atau seorang perempuan Maka mereka akan mendapatkan 1 per 6 harta warisan 6. Jika saudara yang ditinggalkan Lebih dari 1 orang Maka mereka bersama-sama dalam bagian 1 per 3 Warisan dibagi setelah dipenuhi wasiat yang dibuat Lalu apabila memiliki utang Maka harus dibayar terlebih dahulu Dan tidak menyusahkan ahli waris Demikianlah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Tentang pembagian harta warisan Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana Allahualam bisawaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!